Pemirsa masih di IDX Season Closing dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan untuk perdagakan esok hari, jelang libur akhir pekan di tengah pelemarin di karga, saham kabungan di sepanjang perdagakan hari ini. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, Pemirsa, apa saham pilihan yang direkomendasikan. Ada KRIA, kalau tidak salah ini adalah salah satu emiten konstruksi Pemirsa, di mana KRIA dalam hal ini direkomendasikan buy on weakness di Rp2.70 hingga Rp3.84. Dari pertambangan batu bara, tampaknya doit lebih direkomendasikan tapi lebih ke arah speculative buy dengan supportnya di Rp3.80, resistennya ada di Rp4.30, kemudian Raja direkomendasikan buy on weakness di Rp9.30 hingga Rp1.230 dan BP, saham pertambangan dari batu bara dan turunannya hari ini juga menguas signifikan direkomendasikan speculative buy di Rp120 hingga Rp164. Empat saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Akil Triadi, yang merupakan research analyst PT MNC Sekuritas. Pak Akil, empat saham pilihan yang Anda rekomendasikan di tengah pelembangan di karga, saham kabungan di penutupan sesi kedua hari ini. Kita ke KRIA terlebih dahulu, Pak Akil, buy on weakness. Mas, saham ini tampaknya masih kurang populis ini, Pak Akil. Ini memang dari konstruksi tidak, Pak, untuk KRIA? Ya, betul. Memang untuk di KRIA sendiri adalah saham konstruksi. Dan memang kita lihat beberapa dari emiten konstruksi ini cukup dihindari oleh para investor dari tahun 2020 dan tahun 2021. Ini memang akan menjadi story yang menarik nantinya ketika sudah masuk di tahun 2023 karena kita memang berspekulatif ketika memang adanya salah satu sektor yang memang dihindari oleh para investor, ini akan terjadi rebound. Seperti yang kita sudah pernah ketahui, misalnya seperti Unilever, bahkan Unilever sempat ke level 3.000, sekarang balik lagi ke level 4.000 sampai level 5.000. Jadi memang yang kalau kita lihat adalah untuk kontrarian dengan pergerakan market. Jadi tidak harus memang melihat saham-saham yang saat ini sedang booming atau sedang hype ya di kalangan para investor. Dan kalau kita lihat, KRIA ini salah satu yang cukup menarik karena dari posisi teknikalnya sendiri, ini terjadi rebound yang cukup signifikan, 13% setelah kemarin ARB. Lalu kita lihat secara posisi teknikal, MACD, dan juga stochastic, ini kecenderungannya akan bergerak Golden Cross. Artinya pergerakan dari KRIA, kami perkirakan nantinya akan ada peluang untuk kembali menguat, namun untuk di besok hari, tetap puas padai ada potensi untuk profit taking dulu, makanya kami perkirakan kalau nanti KRIA terjadi koreksi, bisa dilakukan by on weakness ya di kisaran level 286 sampai level 304. Dan nantinya bisa dijaga level stop loss-nya di 270, level untuk target price-nya kami berikan di 340 dan level 384 sebagai level highest dari KRIA. Baik, dengan pergerakannya yang cukup cepat, naik signifikan, kemudian auto reject bawah, kemudian naik signifikan kembali, Pak Akhil, apakah memang lebih direkomendasikan untuk jangka pendek, Pak? Ya, betul. Memang melihat situasi market yang saat ini masih cenderung berisnya. Artinya kita memang untuk para trader, ini sekali lagi untuk para trader, lebih baik memang untuk menghindari saham-saham yang memiliki weight yang besar terhadap indeks. Artinya memang kita melihat untuk dari saham lapis kedua ataupun juga lapis ketiga, karena memang ini akan cukup sedikit berdampak ya kepada indeks. Jadinya kita melihat untuk saham-saham yang lain dan memang untuk secara harfianya begitu, kita akan menggunakan secara jangka pendek saja. Karena memang pergerakannya cukup volatile dan bisa menghasilkan retan yang cukup lumayan ya. Kita lihat untuk pergerakannya volatile seperti ini cukup menarik para trader. Oke, kita beralih ke sampil yang kedua. Pak Ada Doit, Pak Akil langsung saja ke teknikalnya Pak, support dan resisten dengan rekomendasi speculative buy. Oke, Doit hari ini menguat 2%, kami spekulasi buy di area 390 sampai level 398. Dan melihat posisi Doit, saat ini memang sudah berada di daerah oversold dari MACD-nya, kami perkirakan masih ada potensi kembali naik selama dia tidak break ke bawah level 380 sebagai level stop loss-nya. Untuk resisten terdekat, untuk Doit di 410. Kalau break nantinya dia ke 430 untuk Doit. Sampil yang ketiga ada Raja. Pak Akil, buy on weakness juga direkomendasikan. Analisis Anda untuk Raja? Ya, untuk Raja ini sudah membentuk dari 3-weight shoulder ya. Artinya memang ketika 3-weight shoulder ini akan ada potensi untuk terjadinya koreksi dalam jangka terbatas dan gunakan koreksi itu untuk dilakukan buy on weakness di kisaran 980 sampai level 1020. Dengan level stop loss dijaga untuk di Raja itu di 930, resisten 1150. Kalau tembus, maka nanti Raja berpotensi ke level 1230 untuk Raja. Baik, penutupan hari ini di 1045 menguat di 2,96%. Setelah sebelumnya, beberapa menit jalan penutupan juga mengalami koreksi yang cukup dalam. Selanjutnya kita beralih ke saham pilihan yang terakhir. Ada BP dari pertambangan batubara dan turunannya. Juga spekulatif buy. Tadi di sesi pertama, BP sempat mengalami penguatan yang cukup signifikan ini. Di penutupan sesi kedua, penguatan masih terus berlanjut di 6,77% di 142. Pertimbangan dari pola teknikal merekomendasikan BP, Pak Akil. Ya, untuk di BP memang kalau kita lihat secara trend line masih bergerak down trend ya. Artinya memang masih kita gunakan saja secara jangka pendek. Namun melihat untuk dari posisi candle dan juga volume beli yang kita lihat masih cukup lumayan baik. Artinya memang posisi dari BP ada potensi untuk terjadi rebound. Kami perkirakan selama nanti BP tidak break ke bawah level 120, maka kita bisa lakukan buy all weakness di kisaran level 130 sampai level 140. Dan nantinya ada potensi untuk menuju penguatan dari BP ke area 157 sampai level 164. Hari ini juga terjadi penguatan, tadi sempat ke level highestnya di 149 ya. Dan 157 tersebut merupakan dari area resist di trend line-nya ya. Jadi kalau break 157, ada kemungkinan BP membentuk dari posisi uptrend channel dalam jangka pendek seperti itu. Baik, dengan catatan tadi support yang bisa diperhatikan BP tidak tembus di bawah level 120-an pemirsa. Empat sampilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Ada Kria, Doit, Raja, kemudian juga BP. Yang memanfaatkan membentuk pelempuan indek harga saham kabungan dengan trading di saham-saham yang bobotnya tidak terlalu besar terhadap indek harga saham kabungan. Pak Akhil, kita akan coba jawab pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp interaktif kami. Sudah cukup banyak yang masuk. Tampaknya untuk saham bumi menjadi trending di perdagangan hari ini. Karena cukup banyak pertanyaan saham bumi yang masuk di WhatsApp interaktif kami. Saya akan coba bacakan. Yang pertama, ada Bapak Andre di BSD ini. Untuk bumi, sudah ambil posisi di 173. Kemudian bumi juga ditanyakan. Saya akan coba cek terlebih dahulu. Tadi ada beberapa ini untuk bumi. Saya akan coba cek juga pertanyaan yang masuk di Idea Channel Community yang sudah masuk sampai sejauh ini. Saya akan coba bacakan. Yang pertama, ada Bapak Loso dari Semarang. Terima kasih juga sudah bergabung. Prospek saham bumi bagaimana setelah grup salim masuk ini. Kemudian bumi juga ditanyakan oleh Bapak Rizal. Dari pangkalan BUN, saham berkode bumi apakah masih bagus untuk dikoleksi? Setidaknya akhir tahun ini. Sudah masuk di harga Rp165. Tadi juga masuk di Rp170. Kemudian bagaimana prospeknya pasca dari grup salim masuk ke dalam saham ini. Silakan Pak Akil. Oke, kalau kita lihat memang ini secara teknikalnya pergerakan bumi ini memang sudah false break. Artinya ketika posisi dari bumi akan ada posisi uptrend itu di tanggal 7 Oktober. Namun digagalkan dengan adanya koreksi yang cukup signifikan di tanggal 10 Oktobernya. Dan ini menandakan bahwa posisi bumi kami perkirakan masih 50-50 ya pergerakannya. Karena memang hari ini juga koreksinya juga tidak begitu signifikan. Volume jualnya juga terjadi penurunan dibanding volume jual kemarin. Artinya posisi bumi kami perkirakan ini masih untuk skenario utamanya ya. Dimana bumi masih bergerak di bagian downtrend. Artinya akan ada peluang untuk koreksi dulu dari bumi ke area 148 sebagai level supportnya. Dan kami perkirakan nantinya selama 148 tidak break, pergerakan dari bumi akan kembali rebound. Menguji level resistennya itu ada di level 187 sampai di level 200 dari bumi. Jadi kita gunakan saja secara jangka pendek dan jaga ketat level stop lossnya ya di level 148 untuk bumi. Baik, ada penanya yang tadi belum sempat saya bacakan. Bumi sudah ambil di 120. Strateginya sudah disampaikan tadi penutupan hari ini di 169. Tadi ada ambil di 160. Kalau yang sudah ambil di 170 Pak Akil, singkat saja Pak. Ya, kalau untuk di 170 dan masih memiliki case ya. Kami menyarankan memang untuk dilakukan by Onyxness lagi kita averaging down di kisaran level 149 sampai level 160. Nantinya ketika tidak tebus 148 ini ada potensi untuk rebound menuju 187 untuk dari bumi. Baik, keseluruhan, kecenderungan, fundamental akan membaik dengan masuknya grup salim Pak Akil? Ya, kalau kita lihat memang dengan masuknya dari grup salim ini kami perkirakan juga akan cukup memperbaiki ya dari kinerja keuangan. Karena kita lihat dari beberapa tahun kemarin dari laporan kinerja keuangan dari bumi ini tidak begitu bagus ya dibandingkan dari saham-saham batubara lainnya ya. Dan ini akan cukup menarik ya, story yang cukup menarik nanti ke depannya di tengah memang saat ini harga batubara masih cukup tinggi. Baik, momentum pun juga cukup tepat ya untuk grup salim sendiri untuk masuk ke saham bumi. Oke, analisis saham bumi. Ini akan menjadi story yang menarik. Sekaligus menjawab cukup banyak pertanyaan yang menanyakan saham bumi sampai sejauh ini di WhatsApp Interactive maupun di IDX Channel Community. Pak Akil, kita masih punya satu segmen lagi, masih ada beberapa pertanyaan, nanti kita akan lanjutkan dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih berkabung bersama kami dan kita masih berbincang bersama dengan Pak Akil Triadi Research Analis dari PT MNC Sekuritas Pak Akil. Kita lanjutkan kembali. Waktu kita cukup terbatas Pak Akil, pertanyaan cukup banyak ada Bapak Ardi dari Jakarta, APLN. Prospeknya bagaimana? Sudah punya di 137 Pak? Oke, untuk APLN hari ini koreksi di level 5,8% ya, 113 dan kalau punya di level 130 ini seharusnya kalau memang untuk secara trading, trader gitu ya, harusnya lebih digunakan untuk level stop loss karena sebenarnya support sudah tembus di level 121. Hari ini di level 113 kami perkirakan masih ada potensi koreksi dari APLN itu menuju ke area 105 dan 104 dari APLN. Jadi gunakan saja level stop loss ya, karena sebenarnya sudah tembus ini untuk level stop lossnya. Kemudian ada Ibu Rini dari Jakarta, mohon analisa saham BRIS Pak, sudah punya posisi di 15.50. Apakah masih bisa hold tidak Pak Akil? Oke, BRIS hari ini di level 13.45 ya, kalau punya di 15.50 melihat posisi BRIS masih bergerak downtrend. Kami perkirakan untuk BRIS ini masih ada potensi untuk turun ya, jadi seberapa lama ibu atau punya bapak yang menanyakan soal BRIS ini untuk bisa hold ya, karena memang kami perkirakan masih ada potensi turun. Setidaknya nanti kembali posisi BRIS menuju level 1.300 sampai 12.80 untuk BRIS. Jadi untuk level resistnya terdekat itu ada di level 1.415 ya, dan itu masih berada di pasar downtrend. Selanjutnya ada Bapak Sihotang dari Medan, perbankan BICAP BBNI Pak Akil, sudah ambil posisi di 88.25. Mohon analisisnya untuk esok hari. Oke, untuk BBNI hari ini menguat 1% dan di level 87.50, kami perkirakan BNI ini akan ada pulang untuk menguat besok, terdekatnya menguji di 89.75. Perhatikan 89.75-nya ini berada di posisi MA20-nya ya, jadi kami cermati kalau MA20 tembus, maka BNI ke level 9.100 ya. Jadi gunakan saja target jangka pendek, karena memang pergerakannya masih cenderung downtrend dalam jangka pendeknya, support di 8.600 dijaga. Selanjutnya Bapak Gunawan dari Surabaya menanyakan saham KOL Pak, punya posisi di 352, hari ini auto reject bawah kembali, tampaknya masuk dengan memuntum koreksi yang cukup dalam. Analisis Anda untuk pembalikan arah untuk KOL? Oke, untuk KOL hari ini memang ARB ya, di levelnya 352, dan kami perkirakan KOL ini masih ada potensi untuk kembali turun, karena kemarin di tanggal 12 Oktober ya, KOL ini terjadi koreksi dan tembus support. Kami perkirakan nantinya menuju kembali ke level support terdekat di 326, sebagai level support dari KOL. Dan kami perkirakan untuk rebound-nya nampaknya ketika nanti posisi KOL tidak tembus ke bawah level 286, sebagai level support kedua. Resisnya ada di level 384 untuk KOL. Selanjutnya ada Bapak Susilo di Blitar ini menanyakan saham Antam dengan melakukan spin-off, apakah ini menyebabkan sahamnya terkoreksi, atau secara teknikal memang di tengah peluman indekar gasam kabungan, Antam juga ikut mengalami koreksi yang cukup dalam, Pak Agil. Support dan resisten untuk Antam? Ya, untuk Antam terjadi koreksi 2,6%, untuk support-nya cermati sebenarnya dari Antam ini kami perkirakan ada gap kecil ya, itu di level 1805 dan 1790, artinya ada potensi untuk menuju ke sana dulu ya, untuk posisi dari Antam kembali koreksi dulu, dan untuk level support yang perlu dicermati yaitu untuk posisi Antam di 1735. Dan untuk secara posisinya pun, secara koreksi hari ini kami perkirakan memang masih didorong oleh dan didominasi oleh penurunan harga metal mining ya, terutama di nikel dan juga di harga emas ya, yang masih terus melanjutkan penurunan untuk di Antam. Selanjutnya Bapak Robert ini tidak menuliskan lokasi untuk ESA, modal di 1.150, apakah ada peluang kembali ke 1.200-an sampai dengan akhir bulan ini? Pak Agil, penutupan hari ini masih di 900-an, Pak. Oke, untuk di akhir bulan, untuk posisi ESA kami perkirakan setidaknya ya, nanti penguatan itu berpotensi menuju ke area 1160 terdekatnya. Kalaupun nanti ada terjadi window racing, mungkin saja akhir tahun bisa ke level 1265. Karena kalau kita lihat sebenarnya posisi ESA tertahan MA20, hari ini potensi penguatan kembali untuk pada perdagangan besok, terdekatnya menuju 1.085 dari ESA. Support yang perlu dijaga adalah di level 920. Bapak Bob dari Jakarta menanyakan saham Widodo Makmur Perkasa atau WMPP. Hari ini menguat cukup signifikan di 11,03 persen 151. Baru ingin masuk Pak Agil direkomendasikan tidak Pak? Ya, untuk WMPP ini kami perkirakan untuk pergerakannya masih ada peluang menguat, karena posisi candle membentuk dari twister bottom, artinya memang secara supportnya ini memantul begitu ya. akan ada peluang untuk menguat kembali dari WMPP menuju 1.64 dan level 1.73. Kita gunakan saja secara jangka pendek, karena sebenarnya belum confirm untuk membentuk awalan uptrend. Kalau dia tembus ke atas level 1.73, maka itu sudah confirm uptrend, dan dia akan kembali menuju ke area 194 dari WMPP. Supportnya dijaga 1.35 ya untuk WMPP. Baik, terakhir singkat saja Pak dari Kuandri untuk ICBP Pak. View-nya minimal sama dengan akhir tahun dengan perkiraan window dressing, Pak Agil. Singkat saja Pak. Oke, ICBP kami perkirakan ini sampai akhir tahun masih bergerak di rentan sideways ya. Pergerakannya nanti masih akan berkisaran, itu di kisaran 8.125 sampai level 9.600 dari ICBP. Dan kami perkirakan jangka pendek, misalnya sampai dengan akhir bulan saja. Ini pergerakan ICBP akan kembali koreksi menuju ke area 8.475-nya dulu. Dan akan ada potensi rebound menuju window dressing di 9.100-an. Baik. Pembahasan untuk ICBP tampaknya sekaligus. Makin kebersamaan kita, Pak Agil, waktu kita cukup terbatas. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan lain. Dan kami mohon maaf dan Anda bisa bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program yang sama diperdagakan esok hari. Pak Agil, terima kasih. Sekali lagi sehat selalu, Pak. Terima kasih. Baik, ada Bapak Agil Triadi, resource analyst dari PT MNC Sekuritas. Akhirnya saya David Sanofel. Dan seluruh kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa kembali. Terima kasih. 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 Terima kasih.